Halo, selamat jumpa kembali di channel pembelajaran IPA Nah, kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi 5 kingdom oleh Robert Harvey Taker yang antara lain tiba-tiba menjadi 5 yaitu Monera, Protista, Fungi, Pelantai, dan Animalia Kemarin kita sudah membahas ini ya Cuma masih kita bahas secara lebih rinci lagi Kita sekarang akan membahas yang Monera, Protista, dan Fungi Dia memakai hidup tingkatannya lebih rendah ya Kita akan membahas tentang Monera, Protista, dan Fungi Monera Virus Virus dapat diamati menggunakan mikroskop elektron Karena ukuran virus sangat kecil Yaitu sekitar 0,2 mikron Tubuh virus hanya terdiri dari asam inti DNA saja atau RNA saja Dan diselubung oleh protein Virus bukan sel karena tidak memiliki sitoplasma dan organel Virus dapat dikristalkan Jiri benda mati Tetapi dapat dihidupkan kembali sehingga dapat menginfeksi dan berkembang Ya Ini jiri benda hidup Bentuk virus beraneka ragam Ada virus yang berbentuk bulat, batang, dan seperti huruf T Ini bagian-bagian virus Virus T Bakteriopik struktur Ini DNA-nya Ini akarnya ya Yang untuk menghisap Cara hidup virus Virus tidak dapat hidup bebas di alam Virus hanya dapat hidup secara parasit pada tumbuh-tumbuhan Hewan dan manusia Virus parasit pada tumbuhan misalnya Virus mosaik pada tembakau Busuk pada sayuran Dan kematian pada jeruk Virus parasit pada hewan misalnya Virus flu burung Tetelo pada ayam Serta penyakit kuku dan mulut pada sapi Virus parasit pada manusia misalnya Virus mata belen Folio Influenza Influenza Hepatitis Gondong Cacar Demam berdarah Dan air Ini contoh-contoh penyakit Karena virus yang parasit pada manusia Ini herpes simplex virus Ini yang menyebabkan Herpes Kalau bahasa jawanya Dumpu Reproduksi virus Ini virus T ya Kita lihat Virus T gimana Cara kembang biak Ini virusnya datang Kemudian Memasukkan Yat ke dalam Sel Bakteri Ini virus menyerang bakteri Kemudian Kekembang biak semakin banyak Dan akhirnya bakteri tercah Dan virus menjadi banyak sekali Virus berkembang biak dengan menginfeksi sel Kemudian memasukkan asam intinya ke dalam sel inang Seperti ini ya Memasukkan sel Asam inti ke dalam sel inang Sel inangnya bakteri Selanjutnya asam inti akan memperbanyak diri dan Memperbanyak diri di dalam sel inang Sehingga sel inang menjadi rusak Menjadi kecah Dari satu virus akan dihasilkan berpuluh virus baru Jika sel inang telah rusak Virus akan keluar dan menginfeksi sel inang lain Ini kelas monera sekarang Monera merupakan organisme yang tidak memiliki membran inti Atau prokaryot Tidak memiliki membran inti atau prokaryot Monera memiliki asam inti Sitoplasma dan membran sel Kingdomonera terdiri dari divisi bakteri Dan divisi ganggang biru Divisi cyanopita Divisi bakteri Ciri-ciri bakteri ya Bakteri adalah organisme uniseluler Yang berukuran 4-8 mikron 1 mikron sama dengan 0,001 mm Sel bakteri berbentuk bulat Namanya kokus, batang, basil, dan spiral atau spirulium Bakteri tidak memiliki klorofil Dan hidup secara berkelompok atau berkoloni Makanan yang basi terdapat koloni bakteri Seperti lendir, persikan mentega, atau persikan susu Koloni bakteri ada yang berwarna kuningan Kemerahan, dan putih Ini gambar basil Ini batang Ini kokus Dan ini spirulium Cara hidup bakteri Bakteri adalah Organisme heterotrup Karena mengambil bahan organik Dari lingkungannya Bakteri mendapatkan bahan organik Dengan cara sakrofit Dan parasit Bakteri sakrofit Adalah bakteri yang mendapatkan Bahan organik Dari menguraikan sampah Bangkai Dan kotoran Bakteri parasit Mendapatkan bahan organik Dengan hidup Di tubuh organisme lain Bakteri dapat menular Melalui makanan Minuman Perantara Dan kontak langsung Perkembang biakan bakteri Berkembang biak secara kawin seksual Dan tak kawin Aseksual Berkembang biak secara kawin Dengan konjugasi Yaitu Dua sel bakteri yang Terdekatan Membentuk saluran Konjugasi Berkembang biak tak kawin Dilakukan dengan Membelah diri Satu sel Bakteri membelah Menjadi dua Ini Bakteri membelah diri Pertama Satu Kemudian Menjadi dua Divisi ganggang biru Sianopice Ciri-ciri Sianopita Sianopita ya Sorry Divisi ganggang biru Atau Sianopita Ciri-ciri Sianopita Satu Sianopita Dinamakan Ganggang hijau Biru Karena warnanya Hijau Kebiruan Ganggang biru Hidup di atas tanah Batu Kulit kayu Di air tawar Dan laut Tubuhnya ada yang Uniseluler Dan ada pula yang Berbentuk benang Untean Dari sel-sel Ganggang biru Tergolong Prokaryot Yang berklorofil Dan autotrum Perkembang Biaan Sianopita Ganggang biru Berkembang Bia dengan Membelah diri Dan Fragmentasi Ganggang biru Uniseluler Membelah diri Sedangkan Yang berbentuk benang Memutuskan diri Dengan cara Fragmentasi Setiap Fragment Atau bagian Dapat Tumbuh Menjadi Individu Baru Contoh Ganggang biru Ialah Contoh Ganggang biru Ialah Rifularia Gliucapsa Nostok Dan Osilatoria Ini gambar Osilatoria Ini kalau Dilihat dengan Mata Biasa Tidak bisa Harus pakai Nikroskop Elektron Ini Nostok Berbentuk Benam yang Beruntai-untai Protista Protista Merupakan Organisme Eukaryotik Uniseluler Dan Ada juga Yang Multiseluler Protista Dibedakan Menjadi Tiga Kelompok Yaitu Protista Mirip Tumbuhan Protista Mirip Hewan Protista Mirip Jamur Protista Mirip Tumbuhan Protista Mirip Tumbuhan Dikenal Dengan Dikenal Sebagai Ganggang Atau Alga Dikatakan Mirip Tumbuhan Karena Berklorofil Tetapi Tidak Berakar Berbatang Atau Berdaun Tidak Berakat Berbatang Atau Berdaun Ganggang Merupakan Organisme Uniseluler Atau Multiseluler Berbentuk Benang Ganggang Dibedakan Menjadi Beberapa Filum Yaitu Satu Filum Ganggang Keemasan Atau Grisopita Dua Gang Filum Eublenopita Tiga Filum Ganggang Coklat Atau Payopita Empat Filum Ganggang Merah Atau Rodopita Yang Kelima Filum Ganggang Hijau Atau Kloropita Kita bahas Sekarang Ganggang Keemasan Atau Grisopita Ganggang Keemasan Banyak Dijumpai Di atas Permukaan Tanah Yang Lembab Dan Terlihat Berwarna Guning Keemasan Ganggang Keemasan Adalah Uniseluler Berbentuknya Menyerupai Perahu Dan Dapat Bergerak Misalnya Diatom Dan Navigula Diatom Disebut Pula Sebagai Ganggang Kersik Karena Dinding Selnya Mengandung Asam Kersik Atau Silikon Kandungan Pikmet Klorobil Karotonoid Dan Pukosantin Pikmet Itu Pewarna Jadi Ada Yang Hijau Ini Gambar Dino Brion Warnanya Keemasan Sekarang Film Eucleno Vita Eucleno Merupakan Uniseluler Misalnya Euclena Viridis Euclena Banyak Dijumpai Di Air Tawar Misalnya Kolam Sawah Parit Bentuknya Lonjong Memiliki Campuk Atau Plagel Bintik Mata Dan Berwarna Hijau Karena Berklorobil Organisme Ini Bergerak Aktif Seperti Hewan Tetapi Berfotosintesis Seperti Tumbuhan Euclena Berkembang Biak Dengan Cara Memelah Diri Ini Gambar Euclena Nanti Kalau Kita Menggunakan Mikroskop Kita Bisa Lihat Euclena Kalau Di Air Sawah Kita Lihat Euclena Ada Bulu Cambuk Ini Falkola Kontraktil Plastidan Kloroplastida Kloroplast 7 daun Kloroplast 7 daun Plagella Ini Dicabuk Untuk Bergerak Kita Lanjutkan Film Ganggang Coklat Atau Payopita Ganggang Coklat Merupakan Multiseluler Yang Umumnya Hidup Di Peralian Pantai Beriklim Gini Ada Juga Yang Hidup Di Air Tawar Contohnya Ganggang Coklat Adalah Laminaria Dan Sargasum Mengandung Pigment Kloropil Carat Teno Fucosantrin Ini Gambarnya Gambar Sargasum Ganggang Coklat Ganggang Merah Atau Rhodopita Ganggang Merah Merupakan Multiseluler Yang Memiliki Pigment Ticobilin Yang Terdiri Dari Ticoeritrin Merah Dan Ticosianin Biru Ini Warnanya Contoh Ganggang Merah Eucema Gracilis Eucema Gracilis Yang Bermanfaat Untuk Membuat Agar Agar Ganggang Merah Yang Lain Berguna Untuk Industri Kosmetika Cat Eskrim Jagat Dan Bahan Campuran Untuk Coklat Batangan Mengandung Pigment Klorofil Hejau Karatonit Dan Ticobilin Sekarang Film Ganggang Hijau Ganggang Hijau Merupakan Organisme Eukaroidut Eukaryotik Uniseluler Berbentuk Benang Dan Ada Yang Multiseluler Mirip Tumbuhan Tingkat Tinggi Ganggang Ganggang Hijau Mempunyai Kloroplas Berbentuk Spiral Berisi Kloropil Pusat Pembentukan Tepung Pada Kloroplas Disebut Paporenoid Ganggang Hijau Dicumpai Di Air Tawar Air Laut Di Tanah Becek Di Atas Batu Dan Di Kolam Yang Berwarna Kehijuan Mengandung Pigment Kloropil Dan Karatonit Ganggang Hijau Berkembang Biak Secara Kawin Dan Tak Kawin Berkembang Biakan Secara Kawin Dengan Konjugasi Misalnya Spirogira Ganggang Hijau Banyak Kita Jumpai Di Parit Parit Berkembang Biak Secara Tak Kawin Aseksual Atau Pektatif Dengan Cara Membelah Diri Dan Fragmentasi Fragmentasi Memutuskan Diri Contoh Ganggang Hijau Adalah Chlorella Spirogira Dan Polpot Ganggang Hijau Ini Gambarnya Ini Sebagai Alternatif Makanan Klamidomonas Ini Flagelnya Ada Dua Flagelnya Yaitu Buku Campuk Konjugasi Spirogira Proses Konjugasi Dimulai Dengan Menempelnya Dua Benang Spirogira Membentuk Saluran Konjugasi Yang Menghubungkan Kedua Sel Plasma Sel Dari Benang Yang Satu Pindah Ke Sel Yang Lain Kemudian Melebur Hasil Peleburan Berupa Sikut Yang Akan Membentuk Spora Dinamakan Sigospora Sigospora Tunggu Menjadi Spirogira Baru Ini Gambarnya Ini Bisa Kita Ambil Di Kolam Kolam Yang Ringit Ringit Ini Perkembang Piat Secara Konjugasi Protista Mirip Hewan Protista Mirip Hewan Dikenal Dengan Protosua Protosua Banyak Dijumpai Di Parit Sawah Sungai Gunungan Air Laut Dan Bahkan Di Dalam Tubuh Organismo Tubuh Protosua Terdiri Dari Sel Yang Berukuran Mikroskopis Berkembang Biakannya Secara Seksual Dengan Melakukan Konjugasi Perkembang Biakan Secara Aseksual Dengan Memelah Diri Dan Membentuk Spora Berdasarkan Alat Geraknya Protosua Dibagi Menjadi Empat Yaitu Empat Vilum Yaitu Satu Risopoda Atau Kaki Semu Kaki Akar Risoid Seperti Akar Siliata Atau Bulu Getar Tiga Flagellata Bergerak Dengan Flagell Atau Bulu Campuk Setiap Yang Keempat Sporosua Tidak Memiliki Alat Gerak Tapi Ini Ada Alat Berkembang Biakan Sepora Film Risopoda Kita Bahas Satu Persatu Risopoda Tadi Apa Alat Geraknya Berupa Risoid Akar Bergerak Dengan Kaki Semu Contohnya Amuba Amuba Memiliki Bentuk Yang Berubah Bergerak Dengan Kaki Semu Atau Pseudopodium Hidup Bebas Di Alam Misalnya Amuba Proteus Dan Yang Hidup Parasit Misalnya Entamoeba Histoliktica Dan Entamoeba Ginggi Falis Amuba Bergerak Dengan Menangkap Makanannya Amuba Bergerak Dengan Menggunakan Kaki Semu Makanannya Berupa Bakteri Atau Bahan Organik Lainnya Makanan Masuk Kedalam Bakula Makanan Untuk Dicatat Sisa Sisa Makanan Berbentuk Padatan Dikeluarkan Dari Sel Melalui Membran Plasma Amuba Bergerak Eh Maaf Amuba Berkembang Pihak Dengan Membelah Diri Proses Pembelahan Dilakukan Secara Langsung Yang Disebut Pembelahan Bineal Ini Gambarnya Ya Ini Gambar Amuba Ini Kaki Semu Ini Makanan Akan Diambil Dengan Kaki Semu Nukleus Itu Inti Sel Vakula Kontraktil Vakula Makanan Oke Kita Lanjutkan Film Siliata Contoh Film Siliata Adalah Paramesium Disebut Hewan Sandal Karena Bentuknya Terlapak Sandal Paramesium Bergerak Di Dalam Air Dengan Menggunakan Silia Atau Bulu Ketar Paramesium Berkembang Biak Secara Seksual Dan Aseksual Perkembang Biakan Seksual Dilakukan Melalui Konjugasi Perkembang Biakan Aseksual Dengan Memelah Diri Gambar Siliata Bentuknya Seperti Sandal Pakula Makanan Pakula Kontraktil Mikronukleus Makronukleus Ini sel yang besar Silia Ini alat geraknya Film Flagellata Contohnya Film Flagellata Adalah Tripanosoma Tripanosoma Hidup parasit Di dalam Darah Manusia Dan Vertebrata Lainnya Yang Mengakibatkan Penyakit Tidur Penyakit Tidur Ditularkan Melalui Gingitan Alat CC Penyakit Tidur Banyak Terjadi Di Negara Negara Afrika Tripanosoma Berkembang Biak Dengan Membelah Diri Gambar Tripanosoma Menyerang Sel Darah Menyebabkan Penyakit Tidur Film Sporosoa Contoh Sporosoa Adalah Plasmodium Yang Duparasit Di Tubuh Manusia Dan Menyebabkan Penyakit Malaria Makanannya Adalah Sel Darah Merah Eritrosit Inang Penantaranya Adalah Nyamuk Anupeles Plasmodium Berkembang Biak Secara Seksual Dan Aseksual Sel Gamet Jantan Disebut Mikro Gametosit Mikro Itu kecil Gametosit Sel Kelamin Sedangkan Sel Gamet Petina Disebut Mikro Makro Gametosit Makro Artinya Besar Peleburan Gamet Jantan Dan Petina Dilakukan Di Dalam Tubuh Nyamuk Anupeles Perkembang Biakan Aseksual Terjadi Dengan Pementukan Sepora Perkembang Biakan Seksual Dengan Pementukan Gamet Ini Gambar Plasmodium Plasmodium Malaria Membakan Penyakit Malaria Pada Manusia Tabel Klasifikasi Protosoa Film Risopoda Alat gerak Ber Kaki Semu Yang disebut Peseu Podium Bentuknya Tidak Tetap Nomor Dua Siliata Alat gerak Bulu ketar Yang disebut Siliat Flagellata Flagellata Alat gerak Berupa Bulu campur Yang disebut Flagella Yang keempat Sporosoa Tidak memiliki Alat gerak Menghasilkan Spora Dan Hidupanasi Protista Mirip Jamur Protista Ini Memiliki Fase Bergerak Seperti Amba Tidak Berklorobil Tetapi Cara Reproduksinya Mirip Jamur Misalnya Jamur Lendir Atau Mikomisota Dan Jamur Air Atau Oomisota Jamur Lendir Atau Mikomisota Disebut Jamur Lendir Karena Bentuknya Menyerupai Lendir Yang Sering Terdapat Pada Sampah Kayu Lapuk Dan Serasa Daun Diktan Lendir Tersebut Merupakan Protoplasma Tanpa Dinding Sel Jika Sudah Cukup Tua Muncul Bentuan Bentukan Menjulur Keatas Dari Lendir Tersebut Dan Membentuk Spora Spora Dapat Tersebar Oleh Angin Dan Jika Sampai Ketempat Yang Cocok Akan Tumbuh Menjadi Jamur Lendir Jamur Air Atau Oomisota Disebut Jamur Air Terakhir Karena Hidup Hidup Di Air Misalnya Di Dalam Tubuh Serangga Jamur Ini Membentuk Spora Kembara Atau Seospora Contohnya Sap Pro Lek Nia Ini Gambarnya Jamur Air Oomisota Dan Jamur Air Samur Jamur Atau Fumi Organisme Uniseluler Atau Multiseluler Berbentuk Benang Atau Hiva Eukaryotik Tidak Berglorofil Dan Dinding Sel Tersusun Dari Yad Kitim Hidup Secara Saprofit Dan Parasit Jamur Saprofit Banyak Terdapat Di Atas Tanah Kayu Lapu Dan Bangkai Binatang Contohnya Jamur Kuping Jamur Merang Jamur Parasit Misalnya Jamur Panu Jamur Uniseluler Misalnya Jamur Ragikamir Contohnya Sakaromises Jamur Tempe Atau Risopus Dan Jamur Oncong Neurosumora Mempunyai Hiva Hiva Jamur Tampak Seperti Seragut Kapas Hiva Tumbuh Bercabang Cabang Membentuk Anyaman Yang disebut Miselium Tubuh Jamur Tersusun Dari Kumpulan Miselium Bentuk Tubuh Jamur Beraneka Raga Jamur Bentuk Seperti Payung Misalnya Jamur Merang Sedangkan Jamur Bentuk Embaran Misalnya Jamur Kuping Perkembang Biakan Jamur Jamur Berkembang Biak Secara Aseksual Reketatif Dan Seksual Generas Perkembang Biakan Aseksual Dengan Membentuk Spora Tunas Dan Fragmentasi Viva Jamur Memiliki Kotak Spora Yang disebut Sporangium Di dalam Sporangium Terdapat Spora Spora Yang membentuk Jamur Yang membentuk Spora Disebut Prisopus Jamur Yang membentuk Tunas Contohnya Jamur Aki Atau Sakaromises Tris Hiva Jamur Jamur Dapat Terputus Dan Setiap Bagian Dapat Tumbuh Menjadi Hiva Yang Baru Perkembang Biakan Seksual Terjadi Melalui Pelaburan Dua Hiva Dari Jamur Berbeda Untuk Membentuk Sigur Sigur Tumbuh Menjadi Jamur Baru Contoh Jamur A Risopus Risopus Merupakan Jamur Yang Bermanfaat Untuk Membuat Temping Jamur tempe disimpan beberapa hari maka hiva jamur akan mengeluarkan serbuk berwarna kehitaman Serbuk tersebut adalah spora jamur yang keluar dari kotak spora Spora tersebut dapat tumbuh menjadi hiva baru Ini jamur pada tempe ya Kalau tempenya sudah mulai tua itu akan ada yang berwarna hitam Hitam ini kotak spora Subsidivisi Askomisota atau jamur Aspus Askomisota jamur kantong berkembang biak secara akseksual dan seksual Menghasilkan spora sebagai hasil dari perkembang biakan seksual Spora terdapat di dalam Aspus yang menyerupai kantong Ditemukan pada makanan yang sudah usuk Warnanya merah, coklat, atau hijau Mengakibatkan penyakit pada tanaman manusia dan hewan Misalnya penyakit pada kacang tanah dan apel Penyakit kaki atlet dan infeksi mulut Bermanfaat untuk industri kecap dan tahu Contohnya Neurospora Krasya Jamur oncom digunakan untuk membuat oncom Sakaromises Serevisi Ragi dimanfaatkan untuk membuat roti, tape, dan bir Jamur yang termasuk Askomisota Ini gambarnya Sakaromises serivise Dan trichoderma species Subdivisi Basidiumisota Atau jamur basidium Jamur basidiumisota contohnya jamur merah Jamur kuping Dan jamur kayu Umumnya makroskopik dapat dilihat dengan mata Berbentuk seperti payung atau tudung Di sebelah dalam payung terdapat sisir Atau bilah yang mengandung basidium Basidium berisi spora Basidiuspora yang dapat ditebarkan angin Dan jika jatuh di tempat yang cocok Akan tumbuh menjadi hifah baru Tubuh jamur basidiumisota Berupa tubuh buah dari kumpulan benang miserium Sigot dihasilkan oleh perkawinan antara Hifah positif dan hifah negatif Ini gambar basidiumisota Ini bilah-bilah tempat terdapat spora Ini gambar yang lain Cantik-cantik bukan Daur hidup basidiumisota Subdivisi Deuteromisota Jamur yang termasuk divisi ini Cara reproduksi seksualnya masih belum diketahui Apabila sudah diketahui Cara reproduksi seksualnya Maka jamur yang termasuk dalam kelas ini Bisa dipindah ke kelas askomisota Atau basidiumisota Tergantung bagaimana Cara reproduksi seksualnya Jamur yang termasuk dalam Deuteromisota Mempunyai ciri-ciri sebagai berikut Satu, hifah bersekat Dua, ukuran tubuh pada umumnya mikroskopis Tiga, reproduksi hanya dilakukan secara feketatib Yaitu dengan membentuk Blastospora berbentuk tunas Arthospora Pembentukan spora dengan binang hifah Dan kolidia Contoh spesies deuteromisota adalah Mikrosporum spesies Dan Fusarium serialis Ini gambarnya Mikrosporum Fusarium Oke, sampai di sini dulu Terima kasih Selamat belajar Semoga sukses Terima kasih Selamat menikmati